Pagi, terima kasih saudara atas kunjungannya ke channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberikan informasi maupun manfaat kepada kita semua. Jadi pada pagi hari ini saudara saya ingin membahas kembali masalah tanaman kopi Arabica. Bagaimana cara kita untuk merawat tanaman kopi Arabica agar tanaman kopi Arabica kita bisa lebih tumbuh sehat dan subur dengan biaya yang lebih hemat lagi, tetapi hasilnya bisa maksimal. Semoga nanti informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Baiklah saudara, untuk merawat tanaman kopi, tentunya satu hal yang harus kita lakukan adalah pembersihan lahan perkebunan kopi kita. Tetapi di sini saya memanfaatkan rumputan liar yang ada di lahan kebun kopi saya. Saya meletakkan rumputan liar yang sudah saya bersihkan itu di bawah pohon kopi seperti ini saudara. Jadi semua rumputan liar yang ada di lahan perkebunan kopi saya ini, saya letakkan di bawah pohon kopi. Jadi manfaat yang bisa kita dapatkan dari rumputan liar yang kita letakkan di bawah pohon kopi seperti ini saudara. Yang pertama adalah rumputan liar ini di waktu musim kemarau seperti bulan Mei ini. Saudara, di daerah saya sudah jarang sekali turun hujan. Jadi ini menghambat penguapan air yang ada di sekitar pohon kopi. Jadi dengan adanya rumputan ini, tentunya penguapan lebih terjaga. Sehingga kadar air di dalam tanah di sekitar pohon kopi ini akan tetap terjaga. Sehingga tanaman kopi kita pun akan lebih tahan di waktu musim kemarau. Begitu juga tanaman di bawah pohon kopi kita ini. Rumputan liar akan terhambat pertumbuhannya saudara. Karena kita meletakkan rumputan ini di sekitar ini, bisa juga berfungsi sebagai mulsa alami yang kita buat dari rumputan liar. Sehingga rumputan liar akan terhambat pertumbuhannya sekitar bawah pohon kopi ini. Dan manfaat selanjutnya juga nantinya saudara. Apabila nanti rumputan liar yang kita letakkan di bawah pohon kopi ini membusuk, tentunya ini akan bisa menjadi pupuk organik yang sangat baik sekali untuk pertumbuhan tanaman kopi kita. Jadi dengan adanya rumputan liar yang kita letakkan di bawah ini, kita tidak perlu lagi memakai pupuk kandang yang harus juga kita beli. Jadi cukup dengan menggunakan rumputan ini juga bisa sebagai penyubur tanaman kita. Dan langkah selanjutnya nanti adalah kita akan melakukan pemupukan untuk tanaman kopi ini setelah kita membersihkan lahannya seperti ini. Langkah selanjutnya adalah penaburan pupuk dengan cara seperti ini saudara. Pupuknya kita tabur di atas rumputan yang sudah kita letakkan di bawah tanaman kopi kita. Manfaat pemupukan seperti ini saudara, supaya nantinya rumput yang kita letakkan di bawah pohon kopi ini akan lebih cepat membusuk karena kita taburi pupuk kimia di atasnya. Jadi dengan cara seperti ini saudara, biaya perawatan untuk tanaman kopi kita bisa lebih hemat dan hasilnya bisa maksimal. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa pada video berikutnya.